your class with miss dina will begin in 3, 2, 1 oke ini soal tentang notasi unsur kita bahas ya jadi di video ini kita mau membahas tentang soal UN yang materinya ada di kelas 10 yaitu tentang diagram susunan partikel atau untuk menentukan struktur atom seperti misalnya notasi atom nah disini ditanya berapa kan notasinya ada senyawa P ada unsur A sama unsur B oke ya unsur A dan unsur B oke di unsur A itu diketahui bahwa protonnya sama dengan 13 pada inti atom kemudian neutronnya 14 lalu elektronnya kita bisa lihat di buletannya karena kan di soalnya itu dibuletin lagi terus abis itu sampai 3 buletan ya oke sorry deh ini gambar jelek lalu abis itu ada 2 lalu kemudian di buletan keduanya ada 8 titik titiknya ini adalah melambangkan elektron lalu di kulit terakhir lalu di kulit terakhir atau di bagian lingkaran yang terakhir ada 3 nah jangan lupa bahwa dalam menentukan golongan sama priode atau misalnya kita juga bisa melihat bahwa di lingkaran ini lingkaran ini adalah lambang atau representasi dari elektron gitu jadi adalah representasi dari kulit jadi kalau misalnya lingkarannya ada 3 artinya kulitnya ada 3 juga gitu sedangkan titik-titiknya ini adalah representasi atau permisalan dari elektronnya gitu nah berarti kita lihat nih titiknya kan ada 2 di kulit pertama atau di lingkaran pertama disini ditulisnya abis itu pada lingkaran kedua ada 8 berarti 2 tambah 8 adalah 10 kemudian 3 1, 2, 3 totalnya adalah elektronnya sebanyak 13 lalu pada unsur B unsur B ada proton yaitu sebanyak 17 kemudian ada neutron neutronnya sebanyak 18 lalu abis itu dibuat lingkaran atau pada kulit pertama maksimumnya kan emang 2 elektron ya jadi 2 lalu abis itu pada lingkaran kedua atau pada kulit kedua ada 8 nah untuk menggambarkannya harusnya kita nulis elektronnya itu satu-satu aja oke jadi satu-satu dulu baru abis itu dibuat berpasangan 3, eh 7, sorry 8 lalu pada kulit terakhir nah pada kulit terakhir ada 7 ya 1, 2, 3 ini dari soal ya 4, 5, 6, 7 oke berarti kita lihat lagi atau kita totalkan lagi sama dengan 17 pada kulit pertama ada 2 pada kulit kedua ada 8 pada kulit ketiga ada 7 elektron maka total elektronnya adalah 17 yang ditanya berdasarkan diagram tersebut notasi unsur A dan B adalah caranya gimana sih kalau misalnya kita mau gambar notasi suatu unsur itu kan berarti rumusnya atau rumusnya itu kan berarti X sebagai lambang dari unsurnya kemudian di atasnya adalah A A ini merupakan nomor masa sedangkan Z nya merupakan nomor atom dan tadi X nya sama dengan lambang atom ya atau lambang unsur sorry lambang unsur A nya adalah nomor masa nah untuk mencari nomor masa caranya A sama dengan A sama dengan nomor masa lalu kemudian cara mencarinya yaitu dengan menambahkan nomor atom atau proton ditambah sama neutron ya atau proton tambah neutron karena protonnya ini kan jumlahnya sama dengan nomor atom gitu proton tambah neutron atau nomor atom tambah neutron nah lalu Z adalah nomor atom nomor atom sama dengan proton maka untuk unsur A untuk unsur A berarti cara jawabnya yaitu protonnya sama dengan 13 lambang unsurnya kita tulis A protonnya 13 berarti di bawah 13 ya nomor atomnya sama dengan proton lalu untuk mencari nomor masanya kita jumlahkan saja neutron dengan elektron berarti 14 tambah 13 hasilnya adalah 27 tulis 27 oke lalu untuk yang B mudah ya yang B sama nih cari O protonnya 17 berarti tulis 17 habis itu neutron seri nomor masa neutron tambah tadi total elektron 18 tambah 17 sama dengan 35 maka kita cari di pilihan yang sesuai A dengan nomor masa sebanyak 27 dan nomor atom sebanyak 13 sedangkan B nomor masa 35 nomor atomnya 17 jawabannya yang sesuai kira-kira yang mana nih oke jawabannya yang betul adalah yang B jadi jangan ketukar ya nah sebagai tambahan bahwa di tabel periodik terbaru terkadang ditulisnya nomor masanya di bawah sedangkan nomor atom di atas nah cara membedakannya bagaimana gampang sekali nomor masa itu nilainya selalu lebih besar daripada nomor atom jadi kalau misalnya kamu pada tabel periodik unsur menemukan unsur-unsur menemukan angka ya ada kan angka yang letaknya di atas dan di bawah nah kalau misalnya yang di atasnya lebih besar daripada di bawah berarti yang di atas adalah nomor masa dan di bawah adalah nomor atom tapi kalau misalnya yang di atasnya itu lebih kecil nilainya daripada yang di bawah berarti nomor masanya ada di bawah nah ini tetapi untuk notasi unsur yang kita pelajari bahwa nomor masa ada di atas nomor atom ada di bawah letaknya walaupun pada tabel periodik unsur yang terbaru dibalik selamat menikmati terima kasih terima kasih